Assalamualaikum dulur Selamat jumpa kembali di Reflex Channel Kali ini saya akan membawakan sebuah video Yang mana disini saya kedatangan sebuah lampu hias Ataupun lampu taman bisa juga di ruangan Nah masalahnya lampu LED yang ini Jadi hidupnya cuma ada sebelah Kita cari solusinya apakah lampu LED nya Ataupun dari modul flip-flop nya ini Di dalamnya ada sebuah rangkaian Ataupun kit Yang mana ini dipicu dengan 220 Kita coba lurus Kita coba lurus Nah Kita set dulu Disini ada yang redup Satu baris naik Seperti ini lurus Ini terang Dan yang ini redup Sudah ini terang Nah dimanakah masalahnya posisi lampu ini Kok nyalanya cuma sebelah Sementara yang sebelahnya lagi redup Kita cari solusinya lurus Nah gitu lurus Pertama kita buka disini Ataupun diperiksa dulu Di bagian LED nya ini lurus Soalnya ini mati karena terkena air hujan katanya Banyak lampu LED seperti ini Mati katanya lampu hias Mungkin akan kebanjiran pasen gitu lur Hehehe Ini sepertinya lur Ada yang hitam Mungkin dia juga ada yang karatan gitu lur Nah Ini Parah banget gitu lur Nah disini ada sebuah resistor Mana resistor ini terdiri dari beberapa resistor Ada 10 resistor Perbalisnya ada resistor Ataupun tahanan gitu lur Nah Entah berapakah ini tahanan Untuk ukurannya Soalnya ini sudah terkubur dengan Air gitu Nah Ada juga karatan Ada juga yang hitam kayak gini Namun kita solusi dua Kita cari dulu Di bagian modulnya aja dulu Apakah seimbang Di bagian flip-flop nya Pengeluaran kiri ataupun kanan Kita buka aja dulu Nah Kita buka untuk tutup yang gedenya ini dulu Bisa dicongkel Ataupun pakai cutter Obeng tipis Dan saya pakai kuku saja Nah Di dalamnya ada switch Ataupun tombol digit Coba di belakangnya Di belakangnya begini lur Di lem sama lem bakar Coba kita panaskan dulu Biar Lemnya pudar gitu lur Pakai solder aja Dan jangan lupa dibersihkan lagi Soldernya Setelah ini Kita angkat Kita pisahkan dari Cangkangnya gitu Oh nempel-nempel Inilah dalamnya Ada sebuah AC Untuk pemicu lampu Ataupun Led piplop ini Tombol digit ini Sebagai pengaturan Betul Oke lur Ini Kita selusuri dulu Daerah AC Jadi cara kerjanya Seperti ini Ini Sebagai input AC Nah Sebagai input AC 220 Dan Dia di Regulator dengan Dioda ini Ini dioda Kaki 4 Ini input AC Dan ini Sebagai plus Dan yang ini Sebagai min Dan disini ada Sebagai Sama juga Dari sini Sebagai plus Dan ini IC mengolah Sebagai regulator Bagian Minnya gitu Jadi dia mengeluarkan Pol DC Sekitar 150 Pol Ataupun Juga kurang Bisa diukur Sendiri Gitu lur Nah Udah Cara kerjanya itu Dia sebagai plus Lalu ini Sebagai pengeluaran Min Dipicu dengan IC Compel ini Gitu lur Dia mengeluarkan Pol DC Dengan Pemicunya ini Sebagai tombol DG Dan ini berbeda-beda Setiap produk Tetep Ini Ada Yang Lain Untuk Kebagian Circuit Nah Cara kerjanya Dia input Sebagai AC Dan Inilah Colakan AC Nya gitu Terus dia masuk Kesini Dan ada Beberapa Kabel Juga untuk Mengeluarkan AC Dari Sini Gitu lur Jadi Sistemnya Nanti Paralel Kelampu Ini Dan Kelampu Yang lain Dan lain-lainnya Lagi Nah Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kabel Dan ini Dua Sebagai input AC Nah Disini Ada Dua Kabel Yang menuju Ke Saluran Atas Sini Gitu Nah Dan ini Juga Ada Dua Jadi Dia terpisah Dengan Dengan Kaki Lainnya Gitu Berarti Ada Empat Satu Dua Tiga Empat Dia Sama Dari Sini Ke Ujung Sini Ini Sama Saja Coba Kita Ukur Dulu Kita Ukur Di Kali Satu Aja Ataupun Dibus Dibus Kita Bisa Melihat Dibus Dibus Yang satu lagi Sebelah Sini Nah Itu Dibus Untuk Kerangkaian Lampu TWD Itu Cuman Yang Plus Dan Yang Ini Sebagai Min dan ini sebagai flip-flop kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan kalau di searah sejajar cuman ini sebagai perpanjangan 10 meter kabar 10 meter dengan 100 lampu LED cuman yang ini nyalanya cuman sebelah sebelah lagi mati ataupun kita cek aja dulu di bagian flip-flopnya kita calonkan listrik yaitu dia menyala cuman sebelah berhubung silau untuk pengukuran yang lebih detail berarti kita putus-putus saja dulu cabut plastiknya flip-flop ini berarti dua jalur yang ini satu jalur sebagai yang satu jalur dia berfungsi untuk ke dua-duanya dan disini dibagi nah, seperti ini berarti ujung lampu LED disini satu ujung lampu LED yang satu lagi disini kita copot dulu kita copot dulu dari sini dia sudah terpisah gitu loh yang saya copot berarti dia bagian di bagian di bagian min bagian setru min gitu loh coba kita urutkan dia pastinya ke lampu LED nah gitu loh terus yang satu lagi kita cari berarti yang jadi ada dua ujung berarti yang ini flip dan ini flop gitu loh yang satunya lagi berarti dia sebagai please ini plus kita buka lagi copot dari saudaranya ini sebagai stream plus gitu jadi ada tiga ujung ada ujung yang stream plus yang ini jadi ada tiga ujung jadi ada tiga ujung ya ada peningguan sebagai stream plus ya bisa di klip juga sebagai vlog mungkin gitu soalnya ada dua lapu gitu untuk ada waktunya ada tiga untuk yang empatnya ini berarti input AC gitu nah ini input AC input AC ini berarti dia masuk ke sini ke kaki dioda kiprok ini input AC ini input AC dan ini sebagai plus dan ini sebagai min gitu coba kita ukur di bagian sini apakah dia kerjanya bagus ini di bagian testernya kita arahkan jalur musti tester kita ke 250V coba kita pasang sebagai AC kita tancap gitu dan ini sebagai min apakah dia bekerja dan ini sebagai min apakah dia bekerja nah flip flip nah mungkin yang ini plop jadi kecepatannya dia diukur dengan ataupun dipicu dengan safar ini sebagai salah tombol di git ya ini loh dia memicu AC AC daya kerjanya harus mengeluarkan PCC atau full stroke bagaimana menurut kita yang diinginkan nah berarti rangkaian ini masih normal mungkin dia terang dia redup redup bergantian dengan plopnya nah plop naik terang 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 turun lagi dia bergantian ke flip flip naik nah jadi gitu dulu daya kerjanya dia dipicu dengan switch ini nah tak berarti dia bergantian main cara mainnya nah kita pijat lagi tekan nah berarti kerjanya seperti apa awas hati-hati ini strum 220 nah nah jadi kit ini IC ini masih normal coba kita pasang sebagai min dan sebagai please please cabut dulu yang ini flip dan yang ini plop dan yang ini sebagai please sebagai strum please ini dulu kita pasang dulu disoleh di bagian please seperti sebelah sini sini dan ini menurut asik ini slow high plus pasang disini kita pasang ke listrikanya kita capkan dan kita coba kedua ujung ini ke bagian circuit clip ujung ujung manakah yang mati gitu yang ini apa yang ini yang yang sebelah lagi dia juga berguna fungsi gitu ternyata menyala dengan normal coba yang satu lagi ternyata dia tidak ternyata dia enggak ada berarti satu jalur ini yang mati yang satu ini normal terus bagaimana caranya untuk mencari solusinya kenapa ini mati sebelah gitu kita cubut dulu untuk mencari solusinya begini ini ada suatu flip dan shiplock nah kita buka dari lilitannya kedua-duanya dibuka dari lilitannya gitu kita buka nah kalau sudah terbuka kedua-duanya gitu dari lilitannya supaya kita tahu yang mana dia yang mengalami gangguan sebagai flip atau sebagai plot gitu dulu kita pisahkan dan kita kontrol satu pesatu yang dicurigai gitu yang sebelah sini iya kebanyakannya yang mulus ditulur tapi yang sebelahnya lagi yang sebelah sini itu banyak yang terkena karatan apakah karatan ini yang menimbulkan lampu ini tidak aktif bisa dari lampunya bisa dari resistor ini ini juga kapinya yang karatan langkah baiknya kita pasang lagi ke rangkaian hit nya tadi gitu satu yang lagi ini untuk permulaan gitu kalau sudah tahu ya kita tinggal tebak tebak aja pilih kita dimanakah yang ada kegagalan ataupun yang kita curigai kita langsung tebak aja dengan bagaimana kekurangannya ataupun bagaimana jenis kerusakannya gitu bisa kita tebak langsung tidak harus membongkar bongkar seperti ini tapi ini untuk pemula yang gitu gitu supaya kita tahu jalurnya terlalu seperti apa dan bagaimana cara terjadi gitu ini sebagai grip dan plug saya udah bongkar dan dia menggunakan resistor yang tadi saya hitung ada 10 resistor ternyata 10 itu dari kiri dan kanan 55 gitu satu dua tiga empat dan lima yang namanya dia polos gak pake resistor gitu yang clip dan yang klop kesanannya sudah tidak pake resistor lagi gitu lor seperti ada 10 resistor masing-masing resistor di kiri ada lima di kanan ada lima gitu lor nah kita pasang lagi ke kit ini gitu terangkaian flip-flop nah tadi sebelumnya kita kan udah selusuri di bawah si kit ini tidak ada yang gagal ternyata dia bagus tinggal kita cari di bagian mana yang mati kita kacau listrik ternyata di sebelah mati memang yang kita cari mengalami bangguan gitu tapi ini nah yang merah dan ini yang mati gitu lor lotot dan jadi yang satu lagi tidur nah bagi kegagalan ada di bagian lampu sebelah sini gitu kita cabut solusinya kita potong dulu di bagian yang tidak nyala nah notif tidak nyala ini dulu ujung resistornya yang mana hitung aja 1,2,3,4,5 berarti 5 1 2 3 4 5 kita potong di sini kenapa dipotong dari sini soalnya kita mau meriksa dari lampu sini untuk selanjutnya ke sana itu masih hidup atau enggak gitu loh dan solusinya kita pinjam dari yang sebelahnya ini kan tadi nyala terus kita pinjam 1 2 3 4 dan 5 nah ini yang kelima kita potong di sini terhadap jingjag ya dan kita diam airnya diam dari sebelah ok yang kecil di di mana 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 ini Terima kasih telah menonton! Untuk permulaan kita bisa begini saja Ini bagian ke lampu, bagian keseluruhannya Ini bagian clip, ini bagian block Sementara dari kaki rangkaian ataupun kit Ini punya menu Soalnya ya ini bagian dalam Yang sebelahnya Kita periksa yang ke atasnya dulu Kita cat Kita coba ya Gini deh Kita hatip Coba tugian sebelahnya Perbedaan kita lihat lampunya yang enak Yang sebelahnya yang bagian ini Ternyata untuk keseluruhannya dari R ke atas ataupun dari R yang seterusnya dia tidak mengalami gangguan Ternyata gangguan ada di R yang sebelah sini R12345 Itu kemungkinan ada di R yang mana Kita cari solusinya Dan kita pasang lagi ini yang mati Gitu Gitu loh Ternyata lampunya gak ada yang mati gitu loh Kita sembungkan kembali Yang tadi dipotong Kita coba lagi Kita coba lagi Nah Ternyata dia diem-diem baik Apakah di area yang disini Apakah yang disini Atau yang disini Atau yang ada lima Tapi kita patut curiga Mana yang Kita curigai Dari lampu yang matah Gitu Ini ada satu Dua Tiga Empat Dan lima Nah yaitu Saya curiga disini Coba kita sambungkan secara langsung Dari sini Bisa pakai jarum Ditusuk kesana Ataupun Dibuka Untuk mengiktikannya Saya buka disini Dipanaskan Supaya terkelupas Di bagian Perkabarnya Coba kita Sony Dan langsung Dan memperkabarnya Supaya Terhubung langsung Tanpa Laku yang Dan kita coba Nah Belum ada Tunggu tadi Dimana Tapi ada Dua Laku Dan Laku yang Laku Selesin lagi Apakah Disini Kita buka Lagi Kesini Kita Kepanasan Yang Coba Kepanasan Supaya Melupas Kalau kita Rajin Ya Pakai Jarum Bentul Aja Supaya Lihat Seperti Ini Cuma Tearing Aja Pedos Coba Kita Ternyata Dia Menyala Gitu Lung Nah Ternyata Gangguan Ada Dini Lain Sini Kalau Secara Untuk Memeriksa Ataupun Servis Seperti Ini Gak Ada Satu Lampu Dan Resistor Satu Dia Masih Bisa Diatasi Gitu Tapi Kalau Ada Dua Tiga Dan Empat Kita Harus Menyusun Kembali Supaya Rapi Dan Tahanannya Untuk Demi Kewetan Lampu Tersebut Gitu Nah Coba Kita Pasang Lagi Yang Satunya Tadi Kan Bagus Yang Tadi Nggak Menyelami Kegagalan Tidak Sampai Tadi 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 Sudah Terima Tadi Sudah Kita Kita Tancapkan lagi Stakering Ternyata si flip dan si flop sudah bekerja gitu loh Tadi Nah Lihat Begitulah caranya lor Lumayan sih bisa supaya bisa membantu kalian yang nggak tahu Tuh Nah ternyata dia sudah hidup Kita picu coba dari sini Kita picu coba dari sini Lagi Kita picu lagi Dia berganti Dan kita picu lagi Dia terang Itu keseluruhannya Dan dia mulai redu Bersamaan Coba dimultiplyin kita picit lagi Nah Ada strobo disini lor Nah Nah Ada beberapa variasi lampu gitu Nah Cukup sekian dulu lor Semoga membantu untuk-untuk kalian Ini lampu bekas kemarin Agustusan Saya dapat banyak Ada Sekitar berapa untai Atau keberapa dos lampu ini Dengan harga terjangkau Nah Itu Cuma untuk kerusakan desainnya Kita kan Bisa Berminnya Satinya Bagi Cara Namun Dari sini Banyak kegagalan Kadang ada yang kehujanan Dan dari sini Kita jangan buang dulu Kita periksa Sifrit-sifritnya Consisturnya Dan R-nya Siapa tau Ada circuit kutus Di bagian plus Dia juga Mati Kita jangan terlalu Memicu ke LED-nya Mati semua Oke lor Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamatpoint Outro Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!